Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di kelas sejarah dan kali ini kita akan melakukan virtual trip ke sebuah museum di kota Tenggarong yaitu Museum Mula Warman, mari kita berkunjung Bangunan ini didirikan pada tahun 1932 oleh pemerintah India Belanda dan menjadi museum pada tahun 1971 yang sebelumnya merupakan istana Arsitektur gaya Eropa Klasik mendominasi bagian depan dengan patuh lembeswana yang merupakan lambang kerajaan Kutai Kartanegara Mengasuki ruangan museum, hal pertama yang akan kita jumpai adalah Singgah Sana Raja Singgah Sana ini dibuat di Belanda pada tahun 1935 Singgah Sana ini terdiri atas dua kursi dan di sampingnya terdapat payung dan juga sebuah lukisan Sultan ke-17 yaitu Aji Muhammad Suleiman dan di sampingnya terdapat pula patung lembeswana Ada pula meriam dan beberapa pakaian kebesaran kerajaan Kutai Kartanegara yang masih tersimpan baik di dalam lemari kaca Nah yang ini namanya Kotopang yang merupakan mahkota raja namun ini adalah tiruan karena yang aslinya tersimpan di Monas Ada pula kalung wisnu dan tali juwita yang masih digunakan untuk acara-acara kerajaan Selain itu ada pula pernak-pernak kerajaan yang masih tersimpan dengan baik di museum Mula Warman ini Ada beberapa koleksi kerajaan yang disimpan di sebuah tempat yang bernama Kelambu Kuning dan merupakan benda-benda pusaka Memasuki ruang tengah yang pertama kita temui adalah gamelang dan wayang Gamelang ini merupakan hadiah dari Keraton Yogyakarta dan wayang-wayang kulit ini berasal dari Jawa Tengah Di ruang tengah museum terdapat patung kepala daerah Kalimantan Timur baik dari kepala daerah yang pertama hingga kepala daerah yang sekarang semuanya terpajang di ruang tengah ini Di samping penyimpanan patung ini terdapat keruangan yang menyimpan prasasti Yupa Nah prasasti Yupa ini merupakan prasasti kerajaan Kutai Namun sama seperti Kotopang prasasti Yupa ini merupakan tiruan Karena prasasti aslinya tersimpan di museum nasional di Jakarta Selain prasasti Yupa ada pula miniatur candi perambanan dan juga miniatur candi berbudur Kedua miniatur ini terjaga dengan baik di dalam etalase kaca Nah selain miniatur ada pula beberapa arca-arca agama Hindu atau patung-patung dewa agama Hindu Di sisi lain ruangan ini juga terdapat jenis-jenis batuan dan kapak yang terbuat dari batu seperti kapak lonjong Selanjutnya kita memasuki sebuah ruangan yang menyimpan berbagai jenis koleksi senjata Baik dari senjata yang sudah modern maupun senjata yang masih terbilan tradisional Di sini ada beberapa samurai, miniatur meriam, berbagai jenis keris, golok Namun yang paling menarik dari ruangan ini menurut saya adalah Sumpit Ya ini adalah senjata khas dari suku Dayak yang digunakan untuk berburu hewan di hutan Ada pula mandau yang juga merupakan senjata tradisional suku Dayak Ruangan selanjutnya adalah ruangan yang khusus menyimpan berbagai jenis kerejinan tangan Nah kerejinan ini baik berupa tas, kalung, gelang, dan juga beberapa pakaian dari suku Dayak Ruangan terakhir yang kita masuki adalah ruangan etnografi yang menyimpan berbagai jenis topeng Yang ada di seluruh wilayah nusantara Namun yang paling menarik adalah topeng hudok Karena topeng ini adalah topeng khas suku Dayak yang ada di Kalimantan Dan ternyata di belakang museum terdapat kompleks pemakaman raja-raja kutekar terdegara Dan juga makam para keluarga dari kerajaan kutekar terdegara Lengkap dengan silsila raja-raja yang pernah berkuasa di kutekar terdegara Nah sekarang museum Mula Warman dijadikan sebagai salah satu tempat edwisata oleh masyarakat Kalimantan Timur Terutama masyarakat kota Tenggara Nah selain itu museum Mula Warman juga dijadikan sebagai pusat perayaan festival erau Yang dilakukan setiap bulan September setiap tahunnya di kota Tenggara Nah karena pada museum Mula Warman ini terdapat kompleks pemakaman raja-raja Maka setiap harinya banyak yang datang pesiara untuk melakukan kunjungan ke makam-makam raja Bagaimana teman-teman untuk virtual trip kali ini? Menyenangkan? Sampai jumpa pada virtual trip berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh